Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Betul Saya mulai Buka bicara Betul yang pakcik cakap Awak jangan cakap-cakap je Sekarang awak pula yang pantun Baiklah dengar ya pakcik Buah Kalau makan buah Kau ini Sedap tu Jangan lupa dikupas kulitnya Biar sedap Ramai betul orang di sini Kira-kira ada acara apa je Eh eh Jadi awak belum tahu Ini acara apa Belumlah pakcik Makanya saya tanya Kata orang tu tu Malu bertanya Nanti sesat di jalan Yalah Biar tak sesat di jalan Dengar ni pantun pakcik Padi ditanam oleh petani Rajin betul pak tani Ditanam di sawah warga Cimai Jauh betul nanamnya Pastilah banyak orang kat sini Kenapa 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 Ini kan acara pelepasan TKT Fajar Ilahi Oh acara pelepasan Kalau begitu Marilah kita buka acaranya Agak sedap acaranya Dibuka awal dulu yang pantun Baiklah dengar ya pakcik Buah Buah durian Polinya berduri Memang berduri Rasanya sedap ciptaan Melayu Yalah Kita berdua mandur diri Kenapa pula Kita mulai acara pelepasan TKT Fajar Ilahi Oh acara jahatnya dimulai Karena acaranya jahatnya dimulai Kita berdua mandur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tunggu Kita mulai acaranya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini Sabtu Dan pengurus komite TKT Fajar Ilahi Dan segenap tamu undangan Bapak dan ibu wali murid TKT Fajar Ilahi Selamat datang kami ucapkan Dan terima kasih atas kehadirannya Hadirin yang kami hormati Saya akan membacakan Susunan acara yang insyaallah Akan kita laksanakan pada hari ini Yang pertama Sambutan dari ketua komite Sambutan dari kepala sekolah TKT Fajar Ilahi Sambutan dari kabit pendidikan yayasan Islam Al-Kahfi Sambutan dari ketua yayasan Islam Al-Kahfi Kemudian dilanjutkan acara tampilan anak TKT Fajar Ilahi Demikian susunan acara yang insyaallah Akan segera kita laksanakan hari ini Selanjutnya Saya serahkan kepada Ananda Atika Dan Ananda Hani dari TKA Sebagai MC pada hari ini Kepada Ananda Hani dan Ananda Atika Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang pertama adalah Tafizul Quran dari B.A.R.Fa Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Sambutan dari ketua komite TKT Fajar Ilahi Kepada Umu Zaki Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Segala puji hanya milik Allah Yang telah memberikan nikmat iman Nikmat Islam dan ihsan Serta nikmat kesehatan pada kita semua Sehingga pada hari yang berbahagia ini Kita bisa datang meluangkan waktu kita Untuk memenuhi undangan Dalam acara pelepasan TKT Fajar Ilahi 1 Batu Aji Batam Tahun Pengajaran 2016-2017 Salawat dan salam Tidak lupa pula kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW Yang dengan perjuangan beliau Kita telah bisa menikmati Ilmu-ilmu yang hak Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Selanjutnya Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Islam Al-Kahfi Beserta pengurus Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Yang kami hormati Kepala Sekolah Beserta Dewan Guru TKT Fajar Ilahi 1 Batu Aji Batam Dan yang kami hormati Para ibu bapak Para undangan Beserta Para ibu wali murid Bapak ibu Bapak ibu wali murid TKT Fajar Ilahi Batu Aji 1 Batam Dan selanjutnya Kepada Anak-anak kami yang kami sayangi Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih Atas waktu yang telah diberikan Kepada kami Untuk bisa menyampaikan Beberapa patah kata Dalam sambutan di acara Pelepasan TKT Fajar Ilahi ini Senang rasanya Kita semua bisa berkumpul bersama Dengan segenap keluarga besar TKT Fajar Ilahi 1 Batu Aji Batam Semoga Kegiatan Pelepasan ini Berjalan lancar Dan memberikan Kesan yang baik Untuk putra dan putri kita Sehingga Bisa menambah semangat mereka Untuk terus menimba ilmu Kejenjang yang lebih tinggi lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu Wali murid Yang kami hormati Atas nama pengurus komite Izinkan kami Untuk melaporkan Beberapa program Kerja komite Untuk tahun pengajaran 2016-2017 Yang mana Telah membantu Dalam penyediakan Senek Jumat Anak-anak Membantu dan Mendampingi Kegiatan outbound Membantu dan Mempersiapkan Penyelenggaraan PAC Atau panggung Anak ceria Serta membantu Penyelenggaraan Penyelepasan Anak-anak yang saat ini Sedang berlangsung Maka Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Kami Atas nama pengurus komite Ingin mengucapkan Jazakumullahu Khairan Jazak Atas kepercayaan Dan dukungan Yang telah diberikan Atas program-program Yang kami laksanakan Selama ini Terkhusus Kepada teman-teman Umahat Yang telah bergabung Di komite Yang telah Meluangkan Waktunya Tenaga dan pikirannya Untuk membantu Meringat Meringatkan Pelaksanaan Program komite Semoga Apa yang telah kita Lakukan Bisa menjadi Amal jariah Di sisi Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Kepada Ibu Kepala Sekolah Beserta Dewan Guru Sehubung Dengan diserah Terimakannya Anak-anak kami Kepada kami Maka dari itu Dengan mengucapkan Jazakunallahu Khairan Kathira Bi'ithnillah Kami Akan menirma Kembali Anak-anak kami Tanpa Jeripayah Ustazah Semua Tidaklah mungkin Anak-anak kami Akan mengalami Perubahan Secara Akhlukul Karimah Hanya doa Kepada Allah Yang dapat Kami berikan Untuk membalas Semua jeripayah Tersebut Semoga Allah Azzawajalla Senantiasa Memberikan Kesehatan Dan memberikan Balasan Pahala yang Tayyibah Kepada Kepala Sekolah Beserta Dewan Guru Serta Kepada Pihak yang terkait Di dalamnya Yaitu Keluarga Besar Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Semoga Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Selalu Demudahkan Urusannya Untuk memajukan Program-Program Islam Program-Program Yayasan Islam Al-Kahfi Untuk ke depannya Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dan untuk kita Bapak atau Ibu Wali Murid Selaku orang tua Bahwa Anak-anak kita Telah kembali Ke pangkuan kita Maka Marilah kita Sama-sama Untuk terus Membimbing Dan menuntun Anak-anak kita Supaya tetap Bisa melanjutkan Sekolahnya Di sekolah yang didalamnya Selalu mengajarkan Menjunjung tinggi Akhlakul Karima Yang senantiasa Mengajak kepada Amar Ma'ruf Nahimungkar Mereka Tetap mendapatkan Ilmu dunia Namun tidak Melupakan ilmu Diniahnya Semoga Allah Mendengarkan Doa-doa terbaik kita Untuk Anak-anak kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu yang kami Hormati Semoga Pelepasan Anak-anak kita Hari ini Bukanlah Akhir dari hubungan Kebersamaan kita Selama ini Semoga Ukhuah ini Tetap terjalin Baik meskipun Semoga Ukhuah kita ini Tetap terjalin Baik meskipun Anak-anak kita Tidak bersekolah Lagi di tempat Yang sama Sebelum kami Mengakhiri Sambutan ini Khususus dari kami Tim Komite Ingin juga Menyampaikan Permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Pihak sekolah Dan Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Juga kepada Wali murid TKIT Fajar Ilahi 1 Batu Aji Batam Atas segala Kekurangan kami Dalam menjalankan Amanat ini Mungkin Ada perbuatan Sikap Dan ucapan Yang tidak berkenan Di hati Bapak Atau Ibu semua Terutama Dalam penyelenggaraan Acara pelepasan TKIT Fajar Ilahi 1 Ini Dan Sukses selalu Buat sekolah TKIT Fajar Ilahi 1 Batu Aji Batam Semoga Allah selalu Memberikan Kesehatan Kesabaran Dan kekuatan Kepada para Ustazah semua Dalam mendidik Anak-anak kami Kelak Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Yang dapat kami Sampaikan Sekali lagi Kami mohon maaf Karena kebenaran Itu datangnya Dari Allah Dan kesalahan itu Datang dari diri Anak pribadi Dan syaitan Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam Alam Tara Kaisa Fala Rabbuka Bi Ashab Al-Fil Alam Yajal Kayidahum Fii Tatlil Wa Arsala Alayhim Tairan Ababil Taram In Bicara Tim Min Sijjil فَجَأَلَهُمْ كَأَفٍ مَعْقُولٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُّ لِكُلِّ وَمَذَةِ اللُّمَذَةِ الَّذِي جَمَأَ مَالَهُ وَأَتَّدَةِ يَا ثَبُ أَنَّ مَالَهُ أَحْلَدَةِ كَالَّا لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْأُطَمَةِ وَمَا أَدْرَقَ مَالْ أُطَمَةِ نَارُنْ لَا إِلْمُ قَدَةِ أَلَّذِ تَطَلِئُ أَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّا عَلَيِّ مُؤْسَدَةِ فِي أَمَدٍ مُؤْمَدْ دَدَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَدِيَةِ دَبَهَا فَالْمُورِيَةِ كَدَهَا فَالْمُجِرَةِ سُبْهَا فَأَسَرُنَا بِهِ نَقُعَا فَوَسَطَنَا بِهِ جَمْعَا إِنَّا الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ لِيُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ أَفَلَا يَعْلَا مُعْزَابُ سِرُمَا فِي الْخُبُورِ وَهُسِّلَمَا فِي السُّدُورِ إِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ اللَّ قُبِيرِ Bismillahirrahmanirrahim إِنَّا أَوْزَلْمَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ وَمَا أَدَرَقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَفِ شَعْرِ تَنَزَّرُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوا فِيهَا وَرُّوا فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمَرِ سَلَمُنِّيَهَا تَمَا تَعْلَا إِلْفَجَرُ Udah mulut apa? Udah mulut Udah? Udah? Bismillahirrahmanirrahim Udah 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 wala sawu fa yu'ti karabu ka fa tarodah alam ya jidaka yatimau fa awa wawajadaka udolang fahadah wawajadaka a'inau fa'ana fa ammal yatimau fa la taqohar wa ammasaila fa la tanhar wa amma abini'mati rabbika fa hadis barokallahufikum hadirin yang kami hormati acara selanjutnya tampilan adab-adab anak muslim dari tkb marwah dilanjutkan tampilan tahfizul quran dari besofa kepada yang bertugas dipersilahkan Nadia iya kurota kita harus memperhatikan adab-adab dalam beribadah na'am kurota adab-adab anak muslim adab makan dan minum mencuci tangan baca da'a sebelum dan sesudah makan dan minum dengan tangan kanan mengambil makanan yang tak dekat tidak mancala makanan adab masuk kamar mandi masuk kaki kiri keluar kaki kanan tidak menjawab salam tidak membaca Al-Quran di kamar mandi membersihkan kotoran dengan tangan kiri membersihkan kotoran dengan tangan kiri menyiram sampai bersih menyiram sampai bersih membaca doa masuk dan keluar kabar mandi adab keluar rumah membaca doa keluar rumah meminta izin pada orang tua mengucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam adab masuk rumah mengucapkan salam tak 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam membaca doa membaca doa mau tidur tidak tidur melarut melarut malam beruduk sebelum tidur tidur miring ke kanan membaca surat al-ikhlas al-falak dan anas membaca ayat minyak kursi a'udhu terima 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 selamat menikmati 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 hadirin selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi begitu setiap harinya bahkan setiap detik kita menilai anak-anak Bagaimana perkembangan anak kita ini Sosial emosionalnya seperti apa Bahasanya seperti apa Moralnya seperti apa Semua kita nilai dari 6 aspek terangkum disitu Jadi karena itulah kita mohon agar supaya Bapak dan Ibu tetap mendoakan kita semuanya Dan selanjutnya Ustaz TKIT Fajarilahi juga tak lupa Kami mengucapkan banyak terima kasih atas tetap semangatnya dia Dalam mendidik anak-anak kita disini Motivasi terus menerus untuk anak-anak kita semuanya Teringat dari awal masuk mungkin anak sosialisasinya belum bisa Mengenal teman belum mau Masih nangis gitu ya Ibu-ibu semua Gurunya yang menenangkan Gurunya yang membelai Gurunya yang memantau menggendong bahkan Ada juga karena karakter anak masing-masing disini itu berbeda-beda Apalagi kita disini banyak sekali anak-anak yang kita didik Ada yang dia sudah dewasa Sosialisasinya sudah bagus Tinggal kita arahkan saja Atau dari rumah ada yang pola asuhnya di rumah Mereka semua dilayani orang tua Ketika disini sudah dilepas Dia menangislah Pernah ada yang menangis Minta keluar sampai manjat Cendela kita yang merangkul Kita yang mengelus Dan mudah-mudahan kerja kerat Ustazah kita semua disini Menjadi pemberat amal Kebaikan dia di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada Yayasan Islam Al-Kafi Yang selalu memberi motivasi kepada kita semuanya Yang selalu memberikan pembekalan-pembekalan Untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita disini Dan semoga ilmu Ataupun bantuan-bantuan yang lain Bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan setiap hari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Untuk anak-anak kita semuanya Yang tamat pada tahun ini Kami ucapkan selamat jalan Meninggalkan TKIT Fajar Ilahi Semoga sedikit ilmu yang didapat dari TK Bisa diamalkan ke depannya ya Bisa diamalkan untuk pembiasaan sehari-hari di rumah Dan semoga kalian semua Anak-anakku Tetap tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Sukses dunia akhirat Amin ya Rabbal Alamin Mungkin itu saja sambutan dari saya Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setiap pagi dan sore hari Kami selalu baca Zikir pagi dan sore Zikir pagi Allahumma Bika ahbah Nawa Bika amsay Nawa Bika na Ya Wabika na Mutuwa ilai Kanushur Zikir sore Allahumma Bika amsay Nawa Bika Asbah Nawa Bika Nah Ya Wabika Namu Tua Ilai Kalmasyir Kalau tidur Tidak Wada Malam Ya Sebelum tidur Jangan lupa Baca doa Sebelum tidur Bismillah Allahumma Amu Tua Ah Ya Dan bangun tidur Jangan lupa Baca doa Juga Ya Alhamdulillah Bila Zih Ahyana Badama Amatana Wa ilaihin Nusyur Sudah waktunya mandi Baca doa Masuk kamar mandi Allahumma Inni A'udzubika Minal Kubusi Wal Kobais Masuk kamar mandi Kaki kiri Dan keluar kamar mandi Kaki kanan Tidak lupa Baca doa Keluar kamar mandi Juga Loh Gufronaka Saatnya Pakai baju Jangan lupa Baca doa Berpakaian Alhamdulillah Bismillah Melepas baju Makan Makan dengan tangan kanan Dan jangan lupa Membaca doa Sesudah makan Alhamdulillah Hilazi Baca doa berbocalah dengan makanan yang manis kalau mau keluar rumah baca doa keluar rumah kalau mau masuk rumah baca doa masuk rumah bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala robbinatawah aku sangat sayang orangtua aku baca doa untuk keda orangtua rabbir virle wale wale daya warahamu makamah rabbayani sagira agar selamat dan dunia dan akhirat baca rabbanatina fit dunia hasana wa fil akhiratih hasana wa kina azabannar ketika bercermin baca doa alhamdulillah allahumma kamah santah halakifah sinhuluki kami ke sekolah naik kendaraan dan membaca doa naik kendaraan bismillah alhamdulillah subhanallah zi sahur walana haza wa makunna lahu mukribina wa inna ila rabbina lamun qalibun barakallah hufikum selanjutnya kita akan menyaksikan menyaksikan tampilan tampilan hadis-hadis pendek dari besofa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang dirahmati Allah Allah memberikan kita banyak sekali iski salah satunya iski berupa makanan dan minuman sebagai hamba yang bertakwa kita wajib menyukai nimah tersebut dengan cara makan dan minum menggunakan tangan kanan karena sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kiri pada waktu makan ambillah makanan yang terdekat dengan kita tidak boleh mencelah makanan kalau kita suka dengan makanan tersebut kita makan kalau kita tidak suka maka kita tinggalkan jangan sampai kita mencelahnya seperti hadis-hadis sallallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakul biyamini wakul mimmayali sebutlah nama Allah makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu bapak ibu dan nadirin yang dirahmati Allah dalam agama islam kita diajurkan untuk bersedekah bersedekah tidak hanya dengan uang apakah jika kita tidak punya harta kita tidak bisa bersedekah jawabnya tidak salah satu sedekah yang paling mudah dilakukan adalah dengan senyum jika kita bertemu dengan saudara kita hendaklah tampakkan wajah yang ceria dan tersenyum dengan demikian kita sudah bersedekah dengan membahagiakan hati saudara kita seperti hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam tabasamali ahi kasodakah senyum untuk saudaramu adalah sedekah bapak ibu yang dirahmati Allah Allah telah memberikan nikmat islam kepada kita semua agama kita telah disempurnakan oleh Allah maka kita dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam segala baik akidah ibadah kebudayaan cara berpakaian dan tingkah laku apabila orang yang menyerupai atau meniru orang kafir maka ia seperti mereka bagaimana hadis rasulullah mantasyab bahabi kaum minfahu wa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia seperti kaum tersebut hadirin yang dirahmati Allah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah adalah orang yang sudah menjalankan perintah Allah amalan yang membuat seorang muslim menjadi lebih baik saudaranya adalah yang belajar Al-Quran Al-Quran karena banyak sekali keutamaan dari belajar dan mengajarkan Al-Quran seperti Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang belajar Al-Quran Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong seperti hadis rasulullah sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya bapak ibu yang saya cintai karena Allah Allah terasunya mengajarkan kita untuk saling tolong menolong di dunia ini tolong menolong dengan cara bersedekah dan harta yang kita punya kepada saudara kita yang lebih membutuhkan kita dalam hal ini orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima karena memberi berada di atas menerima maka tangan pemberilah yang lebih tinggi seperti hadis rasulullah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah bapak ibu dan hadirin yang saya hormati untuk mendapatkan cinta Allah salah satu caranya adalah dengan menjaga kebersihan kebersihan diri sendiri kebersihan lingkungan dan kebersihan hati karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dengan menjaga kebersihan kebersihan itu indah dan Allah menyukai keindahan sebagai sabda rasulullah atau hurun sadarul iman kebersihan itu sebagian dari iman hadirin yang saya cintai karena Allah ucapan salam merupakan sebuah doa maka sebagai orang muslim kita diandalkan untuk menyapa saudara kita dengan ucapan salam yang sudah diajarkan oleh rasulullah salam di dalam agama islam mempunyai ku utamaan yang besar dan sebagian dari ibadah karena ucapan salam merupakan sebuah doa selain doa ucapan salam juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan muslim lainnya akabila dua orang muslim berjumpa atau berpisah kemudian mereka saling bersalaman dan mengucapkan salam maka bergugurlah dosa-dosa kedua orang tersebut seperti sabda rasulullah aksus salam abainakum sebarkanlah salam jantara kalian bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Allah memberikan sifat maluk pada manusia maluk adalah satu sifat atau perasaan yang membuat kita tidak mau melakukan hal yang tidak sopan atau melakukan hal yang salah sebagai seorang muslim kita malu karena telah melanggar larangan Allah kita merasa malu telah menzalimi seperti sabda rasulullah s.a.w. hal ayahu minal iman malu merupakan sebagian dari iman bapak ibu dan hadirin yang dirahmati Allah manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah daripada makhluk Allah yang lainnya dan sebagai seorang muslim Allah telah memberikan kita kalah bihan berupa akal dan pikiran dan sebagai hamba yang beriman kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa akal dan pikiran bagaimana caranya? salah satu caranya adalah dengan rajin belajar menutup ilmu karena untuk hidup di dunia ini kita harus punya ilmu dan untuk meraih akhirat pun kita harus punya banyak ilmu ilmu adalah cahaya bagi kita yang akan menerangi di dalam kegelapan seperti hadis rasulullah seperti hadis rasulullah tolabul ilmi faridatun alaquli muslim menutup ilmu wajib atas setiap muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari Ketua Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Kepada Bapak Muhammad Rizal Ceri Dipersilahkan Anak Cina menjual garam Telur itik di atas batu Sambutan disampaikan dengan mendahulukan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Para tamu undangan Para hadirin Rahimahkumullah Kepada para guru-guru Dan serta Anak didik TKIT Fajarilahi Batam Batu Aji Yang kami cintai karena Allah Tujuh belas tengah tahun yang lalu Di sebuah musola kecil Bermula Pengajaran ta'lim dengan Tiga orang Tiga orang Satu guru Dua murid Satu guru dua murid Sekarang berapa Bu Endang Gurunya Gurunya 13 muridnya berapa Berapa 150 Itu baru Dari TK Jadi tiga orang ini Tidak pernah berpikir Kalau Setelah 17 tahun Banyak guru dan banyak murid Jadi mereka Di tengah Masyarakat Batam sibuk dengan Pada saat itu kalau gak salah Tahun 99 itu Lagi musim Baru akan terbentuknya DPRD Kota Batam Di saat manusia sibuk Dengan Jabatan Maka tiga orang ini Sibuk dengan Berdawah Untuk mengejak Manusia kepada Islam Tiga orang saja Kemudian sedikit Sedemik sedikit Banyak Yang ikut Alasul terkumpul Pada tahun 2000 Mereka Bersepakat bagaimana Kalau kita Membuat Lembaga Supaya Dakwah ini Lebih Dekat Kepada pemerintah Karena Kalau kita Berdakwah Tanpa Ada payung hukum Yang sah dari Negara Indonesia Maka nanti Dianggap Gerakan bawah tanah Di saat itu Terbentuklah Yayasan bernama Bilal Bin Robah Bilal Bin Robah Awalnya gitu Kemudian Masih hanya Sebatas Konsep Belum Mengajukan Ke Formil Seperti Kepada Notaris Baru Pada tanggal Pada tahun 2001 Terbentuklah Yayasan Islam Al-Kahfi Batam Nah pada saat itu juga Dakwah Masih Dari Musola ke Musola Masjid ke Masjid Kemudian Yang mengikuti Dakwah ini Sudah semakin Ramai Kemudian Dari masjid yang Satu Terusir Pindah ke Masjid yang Lain Terusir Lagi Pindah ke Masjid yang Lain Lagi Baru Dimulai Setelah Tahun 2006 Atas Wakaf Dari Seseorang Yang telah Meninggal Rahimahullah Berkembanglah Yayasan Islam Al-Kahfi Ini Sampai sekarang Saya selalu Menceritakan Sejarah ini Untuk Masing-masing Orang yang nanti Akan meneruskan Yayasan ini Tidak merasa Yayasan ini benar Karena mereka Besar karena mereka Gitu loh Dia tahu Harus tahu Sejarah Sehingga Tidak ada yang Dibanggakan Justru malah Tanggung jawab Kepada Kau muslimin Untuk Merawat Yayasan ini Membesarkannya Menjalankannya Dengan amanah Agar Yayasan ini Bisa berketerusan Sampai hari kiamat Kemudian Siapa yang memiliki Yayasan ini Tentu Kau muslimin Orang-orang Yang Memulai dakwah ini Orang-orang Yang menjumbang Dengan hartanya Orang-orang Yang Menjumbang Dengan ilmunya Orang-orang Yang menjumbang Dengan fikiran Dan tenaganya Itulah pemiliknya Bukan Si A Si B Si C Ataupun Keluarga Si B Si B Si D Tidak seperti itu Nah oleh karenanya Saya sangat Bangga Melihat Dari penampilan Anak-anak kita Cuma Saya ingin tes Ini Bu Endang Jadi Kalau ini kan Ada skenario Skenarionya Skenarionya Itu Kemungkinan Anak-anak itu Sudah disuruh Hapal dalam Satu minggu Kamu hafal Kalau tidak Malu kita Saya menerima Laporan Untuk Pencapaian Tahfizul Quran Sudah 87% Di surat Al-Ghoshyah Tadi ada Surat Insikok Boleh Saya panggil Satu siswa Maju Kita tes ya Bu Jadi Supaya Saya Waktu diminta Untuk menyampaikan Sambutan Saya bilang Mana hasil Hasil Pendidikannya Saya mau Tes ini Mudah-mudahan Sesuai Tidak Tidak Di Ini kan Tapi kalau Dari melihat Tampilan Hadis-hadis Tadi Saya tadi Coba mencari Hadis-hadis Pendek Waduh Ternyata Anak-anak Lebih Hafal Dari kita Jadi Tidak Jadi tes Al-Quran Aja Fadal Muhammad Siapa cepat Suratnya Dibawa Al-Gosia Ayo Mana anaknya Pak Kedam Masya Allah Barakallahu Hayatullah Kayfahaluk Kayfahaluk Alhamdulillah 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 Kayfahaluk Alhamdulillah Alhamdulillah Mahirin Mas Muka Mas Muka Mas Muka Ismu 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 What's your name Ismuka 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 Lelah Ismuka Lelah Lu Ismi Ismi Mas Muka Ismu Ah Siapa namanya Habib Habib Masya Allah habis Habib ah coba Habib sambung ya ayatnya ya sudah sampai surat apa Habib ah subhanallah wabihamdi subhanallah okey Auzubillahimina shaitanirrojim innalazina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakir minal musyriki namun fakir innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki nafina nari jahannama kholidina fiha ulaikahum sarul bariyah innal lazina amanu faamilu salihati ulaikahum airul bariyah jaza'uhum inda rabbihim jannatu adanin tajari minta tihal anharu olidina fiha abadah wadiyaullah anhu muradu'an dari kaliman khasiyah rabbah Zatollah Khairah hadiah lah olas selamat ibu endang untuk pencapaian perkembangan 6 aspek ketikaan mencapai 90 persen calistung eh 100 persen Masya Allah 6 aspek kesihatan agama moral motorik kognitif oke mana satu orang panggil Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Muka siapa namanya aduh selamat saya ketikaan ini apa termasuk dunia tidak umum ya calistung juga tidak ya coba baca ini ini baca ini baca 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 menitih jejak generasi islam pertama baca 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 selamat bu endang ya sama-sama baca kemudian materi PAI meliputi bahasa Arab 100 mufrodat hadis pendek 21 hadis doa harian akidah tercapai 99 persen ha ha fadol la 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 min banat kefa haluk alhamdulillah mas muka belum belajar bahasa Arab mufrodat mufrodat ma ha 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 ma ha kolam ha ha ma ha kolam 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 hai sush形 mma mah hai home hai hai mi hai ma ha ha fluffy hai hai Kena Ibu Endang kena nih Nispo nispo Half half Oke Dari Anak putri Ibu Endang Ini 99% lah Masa satu ini tadi yang gagal Terbanget tuh Assalamualaikum Mas Muki Anak Tata Masya Allah Coba baca Doa keluar rumah Bismillah Hitawakkaltu Ala Allahi La hawla Wa la kuwata Illa billah Muntazah Jazakilah khairan Kemudian Bapak Ibu Serta Adik-adik yang berbahagia Bahwa Biaya yang sudah Bapak keluarkan untuk Mendidik anak-anak Bapak Di Yesen Al-Kahfi ini Terutama untuk Uang bangunan Itu kami jadikan gedung Kami jadikan gedung Sehingga Seandainya Dan kita Itu yang kita Mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Yesen ini Bisa bertahan sampai Maka Bapak-bapak akan Mendapatkan pahalanya Insya Allah Kemudian Tadi saya mendengar Ibu Endang Begitu susahnya Mendidik Anak-anak Ini sudah ke-11 ya Bu Setiap tahunnya Berapa keluarnya 100 Berarti sudah seribu Seribu anak Seribu anak itu Yang ngajarin sholat siapa Yang ngajarin sholat Guru kan Kalau saya Nede sholat 100 ribu anak ini Kali 5 waktu Belum lagi sholat sunannya Sampai sekarang Subhanallah Begitu juga dengan Baca Al-Quran nya Disamping orang tua Yang sudah mengeluarkan Uang yang begitu besar Masuk Berapa masuk? 5 juta? 3 tuh Iya Hah? 3 ya Uang bangunannya 5 juta ya Jadi Kalau kita Converse Dengan yang Dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Tentu tidak akan berat Walaupun ya memang berat Tapi itulah perjuangan Perjuangan ini Membutuhkan Harta dan jiwa Kita keluarkan untuk Bagaimana nanti Generasi Yang ada di Kota Batam ini Bisa menjadi Generasi yang Salih dan salihah Dan begitu juga Kepada Kepala Sekolah Dan Dewan Guru Majelis Dewan Guru Bersabar dengan Upah yang sedikit Dari Al-Kahfi Gitu Sebab kalau Mengharapkan Upah Jangan dari Al-Kahfi Akan kecewa Harapkan Upah tersebut Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Menghadapi Anak-anak Mendidik Anak-anak Generasi Muslim Itu akan Menjadi Ringan Insya Allah Ta'ala Mungkin Ini yang Bisa kami Sampaikan Kurang lebih Mohon maaf Dan saya juga Tidak bisa Mengikuti Sampai Akhir acara Karena harus Rapat Bersama Kawan-kawan Di Yayasan Kami Ucapkan Selamat Kepada Anak-anak Terus Perjuangkan Apa-apa Yang sudah Kalian dapatkan Di sekolah Kemudian Pesan kami Kepada orang tua Jangan Sampai Mereka Lupa Setelah Tidak Sekolah Lagi Mereka Lupa Karena Tidak Diajarkan Tidak Dibiasakan Ke Masjid Ajak Mereka Habis Maghrib Coba Di Muroja Harus Bekerjasama Antara Pihak Sekolah Dan Rumah Begitu Kemudian Diperhatikan Pergaulannya Sekarang Subhanallah Pergaulan Di tengah-tengah Masyarakat Kita ini Sangat Miris Kita mendengarnya Oleh Karenanya Kami berharap Mudah-mudahan Kerjasama Ini Bisa Terus Berlangsung Dalam Rangka Mengharap Wajah Allah Subhanallah Subhanallah Mawabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilanta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Mawabarakatuh Wah 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 Adalah Hilum Wiyadal Barad Wah Waridiu Wama Walad Lako Daho Lako Nailu San Mabih Kabad Ayah Sabu Allah Ya Qadirah Alayhi Ahad Ya ku lu'ah laktumah lalu badah Ayah sabu alam ya rahul ahad Alam aja' alam u'ainain Walisanau wa syafakain Waday ma'un adegain Walakobah hama'il akobah Waday ma'un adegain Waday ma'un adegain Walisanau wa syafi Waday ma'un adegain 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 wadam dhamma alaihim wadam dhamma alaihim rabbuhum mizambihim wasawwaha walayaha fuqqbaha wahid isnan salasa jazaku maulahu khairan khasira barokallahufikum selanjutnya tampilan pratek sholat dari TKB Marwah dan dilanjutkan tampilan pembelajaran tahsin dari TKB Mina kepada yang bertugas kami persilahkan salimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan memperadakan tata cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim bapak ibu ustaz dan ustazah sebelum kita praktek salat supaya kita tidak lupa mari kita ulang kembali bagaimana tata cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringkasan tata cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat dalam hati mengucapkan bismillah bismillah membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali berkumur-kumur berkumur-kumur instensya dan instensar tiga kali membasuh muka tiga kali membasuh muka tiga kali membasuh tangan kanan dan kiri hingga kemusiku tiga kali mengusap kepala dan telinga satu kali membasuh kaki kanan dan kiri hingga ke mata kaki tiga kali mengucapkan doa setelah wudhu ashadu Allah ilaha illallah wa ahdaulah syarikalah wa ashadu anna muhammadat abaduhu wa rasuluh Allahumma jahalni minat tawabina wa jahalni minal mutatahhirin baiklah teman-teman jangan sampai lupa ya tata cara wudhu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu akbar istau suhufakum fa inna tasvi atas sofi bim tamami shala allahu akbar 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 siraat allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar amin bismillahirrahmanirrahim wa shamsi wa dhuhaha wal qamari izatalaha wal nahari izatalaha wal nahari izatalaha wallayli izatayahshaha wal semai wa ma banahaha wal ardi wa ma tahahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqoaha qad afleha man zakaha wa kud khab man dsahaha kazzabat samudu bitaqwaha izin baxa athqaha faqala lahum rasulullah inna qatawlahi wa sukhiaha faqabuuhu faqruhuha faqdamdam عليhim robbuhum bi zambihim fa sawaha wa la yahofu qabaha allahu akbar subhani rabbi al-azim wa bihamdi subhani rabbi al-azim wa bihamdi subhani rabbi al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamdi sami allahu al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamdi subhani rabbi al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamd assalamu alayni wa bihamdi al-azim wa bihamdi al-azim wa bihamdi Wa ala alimuhammada Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala alimuhammada Inna khamidun majin Wabarik ala Muhammad Wa ala alimuhammada Kama barakta ala Ibrahim Wa ala alimuhammada Inna khamidun majin Allahumma inni auzu bika Min azabi jahannam Wa min azabi alqabri Wa min fisnatil mahya wal mamatih Wa min fisnatil masihid tajjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah 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 Subhanallah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Aulahu akbar Aulahu akbar Aulahu akbar Aulahu akbar La ilaha illallah Demikianlah peragaan tata cara wudhu dan sholat Nabi Muhammad semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disilah kesibukan mereka masih tetap melaksanakan sholat berjamaah ketika mendengar azan Ada bapak dokter, tentara, pilot, dan ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmanuhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'uzu billahi min syurur Ampusinah Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu pala mudillalah Wa man yudlilhu pala hadialah Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma abaduhu Kaipa halukub? Alhamdulillah Biya amir wa kaih Wa aluka ya ustadz Alhamdulillah Biya amir wa kaih Hayyanu raji' Darsana anil minhajit tahajji Awalan Naqra'u hurofa lija'i Wa nabada'u bih bismillah Alhamdulillah Tafaddar Wahid isna insalasa Biti insalakina Bismi, bismi Ismul dalala Aula'i Bismillah'i Hamzatu waslin La 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 Warta Istamya Hamzatu waslin Pahim tu? Pahim na Ikra'u Hamzatu waslin Taskutu waslin Nabda'u biya'a Lamsyamci'a Mugwama Tira'il magtu'ah Sakinah Arrohmah Arrohmah Alif Alif Martabi Harukatan Arrohmani 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 Bismillahirrahmanir Hamzatu waslin Taskutu waslin Nabda'u biya'a'a Lamsyamci'a Mugwama Fir'a'il Maftuhah Arrohihi 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 Ya' Mada'arili Sukun Ja'id Istan A'arba' A'usitah Harokat Mim sakinah Indal Waqaf Arrohim Bismillahirrahmanirrahim Jib Muntaz Barakallahu Baykum Masha Allah Dabda'u biya'u 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 Ba, Kau, Kau, Lam, Bim, Nun, Waw, Ha, Hamza, Ya Muntaz, Barak Allah, Baikum, Masya Allah Haiya, Nekra, Ahkal Fetha, Al-Qasra, Al-Dem Assapul Awal, Faliya Tafadal, An-Yakra, Al-Makal Babel Fatih, Babel Kasri, Babi Domi, Babi Domi, Babi Domi, Babi Domi Domi Sa bilfati sa, sa bilkasri si, sa bidami so, sa sih su, jim bilfati jah, jim bilkasri ji, jim bidami jo, jajih jo, ha bilfati ha, ha bilkasri hi, ha bidami ho, ha hi ho, bah bi bo, ta tito, sa sih su, ja ji jo, ha hi ho. Muntaz Barakallahu Pekum Masya Allah Asapusani Falya tafaddal an yikra Ahani ahkamu Tanwin bil pati Watanwin bil kasri Watanwin bidam Watanwin bil pati Watanwin bil kasri Watanwin bil gamhn Watanwin bil kasri Watanwin bil damhn Hatanwin bil not Daltanwin bil patidat Daltanwin bil kasridun Daltanwin bil kamidun Daldendun selamat menikmati 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 Kepada hadirin semua dan semua pihak yang membantu kelancaran acara ini dan selamat jalan kepada anak-anakku. Semoga sedikit ilmu yang didapat ketika di TKIT Fajar Ilahi bermanfaat dan menjadi bekal untuk menerus kejenjang pendidikan sekolah dasar. Sebelum acara ini kita tutup ada beberapa pengumuman diantaranya pengumuman juara lomba gebiar paut tingkat kecamatan dan tingkat kota. Yang kedua pengumuman diberitahukan kepada wali murid bahwasannya hari Sabtu tanggal 30 Juni 2017 pembagian rapot serta uang tabungan. Selanjutnya kepada ananda ustazah umumkan lomba gebiar paut tingkat kota yang ini ananda ini adalah utusan dari TKIT Fajar Ilahi. Juara mewarnai Juara harapan tiga Ananda Habib dari Bemina Kepada ananda dipersilahkan Juara favorit Halimah Kepada ananda dipersilahkan Juara mewarnai Juara mewarnai, menggunting, dan menempel tiga M Juara favorit Putra Ananda Hanan dari Bemarwa Juara favorit Putri Ananda Fitah dari Bemarwa Kepada ibu ketua komite Untuk menyerahkan Piala kepada ananda Ananda Firah dari B. Arofa Tafad Doli Tafad Doli Berikutnya Lomba gebiar paut kecamatan Batu Aji Batam Ananda ini adalah utusan dari TKIT Fajar Ilahi Lomba menggambar dan mewarnai Juara satu Ananda Habib dari Bemina Juara tiga Halimah Juara harapan satu Putra Ananda Zain Juara harapan satu Putri Latifa Lomba finger painting Juara satu Putra Zaki dari B. Sofa Juara dua Putri Fahra Juara dua Putri Jihan Dan Juara Lomba kolase Juara dua adalah Ananda Irma dari Bemarwa Kepada Ustazah Asmi Untuk menyerahkan Piala kepada ananda Tafad Doli Sudah berapa orang Dibuka aja baterainya Takut Dibuka Tangan Sayang jangan pada disinilah ya Allah ya Rohman kalian bisa disini semua Lomba Lomba-Lomba Lomba-Lomba Lomba pantun ada nombor pantun ada nombor pantun semoga hadiah yang diberikan menambah motivasi buat adik-adiknya agar lebih kreatif lagi selesai sudah acara pelepasan siswa-siswi TKIT Fajar Ilahi kita tutup dengan doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh